Intro Seorang ibu rumah tangga memergoki suaminya yang selingkuh. Ibu muda ini membawa serta anaknya saat mendatangi lokasi tempat suaminya sedang berduaan dengan perempuan lain. Hak sistri pergoki suami selingkuh ini kemudian jadi viral di media sosial. Ternyata, perempuan selingkuhan sang suami juga telah menikah dan memiliki anak. Suami yang dipergoki istri dan anaknya itu terkejut. Ia bahkan mencoba mengajak anaknya namun ditolak oleh istrinya. Dikutip dari Eva pada Sabtu 20 November 2021. Di awal klip, rekam istri memakai baju sederhana. Membawa anaknya yang masih kecil berusaha masuk ke taman sebuah hotel. Ketika mengetuk pintu, seorang wanita memakai kaos dan celana pendek tampak keluar dan berbincang dengan istri. Sang istri masih dengan tenang menyapa berkata ingin bertemu suaminya. Sang suami yang sedang di kamar mandi lantas keluar. Begitu terkejutnya, ia melihat istri dan anak mereka sudah berada di sana. Ia dengan kulusnya bertanya, mengapa kamu di sini? Sang istri langsung menghujani suaminya dengan pertanyaan. Kemudian ia menoleh ke arah selingkuhan dan berganti menginfogasinya. Wanita selingkuhan itu hanya menunduk malu dan mengakui bahwa ia juga sudah menikah dan memiliki anak. Ketika istri sedang menginfogasi wanita simpanan, suami berusaha menenangkannya. Ia berulang kali meminta maaf, menyebut telah menyadari kesalahannya. Suami juga membujuk anak mereka berusaha menggendongnya. Namun istri yang sudah emosi menolak semua perkataan suaminya. Ia juga mengatakan bahwa suaminya tak pantas menggendong anak mereka. Berdasarkan informasi terakhir, kristiwe ini terjadi di distrik Cuevo, Laksinis, Vietnam. Suami istri yang tengah berkonflik dalam video memang tinggal berjauhan. Suaminya bekerja sebagai sapram di sebuah perusahaan di Cuevo. Ia menyewa kamar untuk menginap. Selama menginap di penginapan, ia berselingkuh dengan seorang wanita yang juga bekerja di perusahaan yang sama.